Halo selamat datang di channelnya Kang Azam sebelum memulai tutorial saya ingin meminta maaf dulu kepada kalian karena video tutorial kemarin yang membuat kosmetik itu menurut saya itu terlalu cepat dan saya sendiri kurang menangkap apa yang saya jelaskan itu di video tutorial-tutorial selanjutnya saya akan lebih memperhatikan timingnya ya dalam arti tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat juga ya oke di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah pohon hias ya seperti ini buka aplikasi blender kalian dan mari kita mulai saya aktifkan dulu screencastnya lalu pergi ke edit, preparance, addon dan ketikan tree atau pohon ya lalu checklist, add curve, save link, triggen dan save, preparance ya lalu exit kita fokus dulu ke pohon karena potnya gampang sih buatnya pergi ke curve, lalu pilih save link triggen kalau sudah seperti ini buka save linknya awas ya ini jangan di control Z karena akan hilang saya ke bawahin dulu ininya biar kelihatan load presetnya ubah ke willow nah sudah seperti ini lalu kita beralih ke branch radius nah di menu branch radius kita bisa mengatur ketebalan si batang pohon atau si ranting pohon ya misalkan ini rasionya saya kurangi 0,01 nah jadi lebih kurus ya dan radius scale nya karena radius scale yang sebelah kanan udah 0 jadi kita ubah nilai pada radius scale bagian kiri ya nah ini diatur aja sesuai kebutuhan kalian dan ini saya akan tempatkan di sebuah pot ya jadi jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu tipis terus kalau sudah ini sudah sih kayaknya tapi kita coba dulu nah ini untuk ranting nya terus kalau sudah kita pindah ke branch splitting di branch splitting sebenarnya hampir sama sih nah base plate ini berfungsi untuk merubah si ranting ini mau kayak gimana style nya ya saya pilih nomor 2 aja deh pada trunk ini kita bisa mengatur ketinggian dari ranting ini ya misal saya ingin nilai trunk ini kecil ya nah jadi nggak terlalu tinggi terus split height split height juga sama sih ini modelnya ya kan nah tinggal pilih aja mau yang lurus atau yang miring boleh ya terserah ingat jangan di control Z nanti balik lagi dari awal kalau sudah kita lanjut ke branch growth ini untuk menentukan seberapa tinggi pohon ini ini di sini dirubah aja nah ini kalau untuk mengubah ketinggian kita kurangi aja biar tidak terlalu tinggi oke segini kayaknya cukup mudah-mudahan cukup ya yang lainnya sih udah sih nggak usah di edit terus pilih lips atau daun nya ya karena di sini belum muncul atau belum nampak daun nya kita centang dulu show lips nya nah kan udah dan ini terlalu kecil ya lalu kita ubah nilai scale lips nya nah biar lebih gede atur aja sesuai kebutuhan kalian ini sih cukup ya tapi ini kayaknya trunk nya terlalu pendek kita atur aja lagi nah segini cukup nih bagus ini udah menurut saya kalau udah tinggal di close aja ininya sekarang baru kita buat pot nya pot nya yang sederhana aja ya oke cube terus ctrl 3 untuk memberikan subdivision surface lalu tab ke edit mode pilih yang ketiga untuk berpindah ke face select yang ini face select lalu pilih bagian atas extrude scale oke segini kira-kira lalu extrude ke bawah tapi kameranya ke depanin dulu extrude ke bawah atau ke sumbu z segini juga nggak apa-apa lalu di scale oke sudah selesai terus pencet angka 2 untuk berpindah ke add, geselect lalu pilih bagian ini scale lagi terus ini terlalu panjang oke segini klik kanan set smooth jangan lupa di auto smooth nya oke sih sudah segini juga udah bagus terus kita beri tanahnya pakai cycles kita atur dulu F nah untuk memberikan face ya segini juga udah cukup sih ini kita atur lagi sudah selesai kita buat dulu panggungnya lalu kameranya juga jangan lupa ctrl alt 6-0 untuk masuk ke mode kamera untuk menggerakkan ini aktifkan lock kamera to view nya kita atur nah ini terlalu landscape terlalu ke pinggir saya ingin ke atas saja kita ke sini output properties lalu pilih yang ininya di copy aja nilainya lalu paste ke sini nah segini bagus nih nah kan bagus ya udah lumayan sip lalu kita kasih lighting nya seperti biasa saya pakai sun dulu saya akan atur arah cahayanya pergi ke sini lalu pergi ke sini objek data properties dan ubah angle nya nah biar lebih halus saja si shadow nya terus tambah lagi point kalau saya lebih enak kayak gini sih coba kita kasih nilai 1000 kita beri refleksi atau apa namanya yang di belakangnya kasih angka 100 coba atau 300 nah secukupnya aja sih oke sudah kita warnain dulu loh ini kemana si tanahnya kemana terlalu kebawa oh tadi pas spot nya di scale gak kebawa oke tidak masalah kita beri warna dulu spot nya pergi ke menu setting klik new jangan lupa ininya si view for setting nya aktifkan mencet sampai 0 biar masuk ke kamera terus disini kita cari color ramp ini color sambungin ke base color terus noise texture faktor faktor ke faktor lagi saya menyebutnya faktor gak tau aslinya apa ya namanya terus saya ubah dulu scale nya sekecil mungkin nah biar jadi kayak apa ya kayak keramik apa gitu ya silahkan atur aja ini mau kayak gimana ini sih udah apa sih menurut saya udah segini aja deh sekarang kita bagian ke tanah klik new mau sama juga tapi saya mau coba yang lain mix RGB color ke base color terus yang ini noise texture faktor ke faktor lagi ganti warnanya menjadi warna coklat ke hitaman kita atur lagi scale nya nah segini udah cocok sih terus detail nya kalau mau ditambahin silahkan nah segini udah lumayan kelihatan lalu batang nya nah ini control 3 dulu untuk lebih halus aja terus pergi ke sini ke warnanya kasih warna batang warna apa ya warna coklat kehitaman kayaknya nah segini aja gak apa-apa bebas sih warnanya mau warna apa aja dan daunnya warna hijau saya suka warna hijau sudah selesai kita lihat dulu di settingan cycles wow lumayan ya bagus lumayan lah buat koleksi interior ya oke karena saya sudah puas jadi saya akan lanjutkan ke render lanjut F12 tutorial membuat sebuah pohon hias sudah selesai bagaimana mudah kan ya kita hanya memanfaatkan curved sapling 3-gen dan itu add-on bawan blender kalau gak salah terima kasih untuk kalian yang sudah mampir subscribe dan menemani saya latihan tonton terus channel Kang Azam karena hampir setiap hari saya akan update video tutorial kita akan belajar bareng-bareng yang sederhana aja dulu buat objeknya ya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video tetap semangat rajin latihan sehat selalu dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya dadah